Terima kasih Karena kunjungan beliau ke banyak daerah tentu selama ini banyak tercurah untuk mengurusi dunia pendidikan Dan hari ini kesempatan untuk mengunjungi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menunjukkan political will yang luar biasa dari pemerintah pusat dalam hal ini ke Mendikbud dan Dirjen Dikti Untuk mendorong dan memastikan bahwa pendidikan di semua daerah ini semakin hari semakin baik, semakin merata Prov Nizam terima kasih kehadirannya luar biasa ini jadi vitamin yang luar biasa Karena kami yakin dan percaya bahwa kehadiran Prov Nizam di Universitas Bangka Belitung bukan hanya simbolik Tapi tentu banyak perubahan-perubahan secara kelembagaan dan mungkin ekspektasi juga yang kemudian muncul Bukan hanya dari Prov tapi juga itu menjadi inspirasi bagi kami Prov komitmen pemerintah pusat untuk mendorong layanan pendidikan tinggi di daerah Ini kira-kira jadi isi yang sebenarnya menarik tapi saya yakin Pak Nizam sudah punya jawaban Terima kasih Pak Rektor atas waktu dan kesempatannya untuk bisa bersilaturahmi di Universitas Bangka Belitung Saya senang sekali dengan perkembangan yang sudah disampaikan Pak Rektor tadi Dan pemerintah pusat sangat komit untuk memastikan bahwa perubahan tinggi negeri kita Itu betul-betul bisa menjadi mata air di setiap daerah Di dalam mengikuti derap pembangunan di daerah, meningkatkan sumber daya manusia yang unggul di daerah Dan untuk itu sangat perlu teman-teman di UBB untuk mengembangkan program-program studi yang relevan dengan kebutuhan di daerah Disamping juga riset dan inovasi yang mendorong dan mengisi kebutuhan pembangunan di daerah Jadi insya Allah pemerintah pusat sangat komit karena menjadi tugas kita mandat dari undang-undang Untuk menghadirkan perkeluan tinggi negeri minimal satu perkeluan tinggi di setiap provinsi Dan saya sangat berharap UBB akan menjadi contoh perkeluan tinggi yang mungkin relatif masih baru Perkeluan tinggi yang relatif masih baru untuk berakselerasi dan betul-betul menjadi mata air bagi pembangunan di daerah Jadi mata air itu saya kira jadi kata kunci Prof ya Prof Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek dan Dikti Belakangan dalam beberapa tahun terakhir ini menggelorakan semangat Merdeka Belajar Kampus Merdeka Mahasiswa banyak mendapatkan manfaat yang luar biasa Tapi di satu sisi tentu ada tantangannya Misalnya tidak agile-nya sistem kurikulum kita Tidak lenturnya barangkali mindset para pendidik kita Ini apa yang harus kita lakukan Prof kira-kira Ya setiap kemajuan itu membutuhkan perubahan Membutuhkan perubahan Rumus umum ya Rumus umum ya Kita mau maju tapi duduk disini kan gak bisa Ya betul Jadi kita tentu setiap perubahan selalu ada Setiap kemajuan selalu memerlukan perubahan Berubah itu artinya kita meninggalkan zona masa lalu Atau kita meninggalkan zona nyaman lah Bahasa populernya ya Meninggalkan zona nyaman ini memang tidak mudah Karena kita ya sudah duduk kenapa harus berdiri Nah inilah tantangan terbesar kita Bagaimana kita merubah mindset kita Keluar dari zona nyaman Untuk kita masuk dalam zona baru Yang akan lebih baik Tapi zona itu sendiri Mungkin kita belum mengenali dengan Penuh ya Sehingga kita ada rasa takut Khawatir Nanti jangan-jangan lulusannya jadi tidak kompeten Dan seterusnya Nah inilah tantangan kita Bagaimana kita maju Dengan berani meninggalkan zona nyaman Berani berinovasi Berani melakukan kreasi-kreasi Dengan satu fokus Yaitu sarjana-sarjana yang lulus dari perkeluan tinggi Itu semakin relevan dengan Perkembangan di dunia kerja Semakin relevan dengan Dinamika pembangunan Semakin relevan dengan Masa depannya Itu yang paling penting Ada satu kata kunci yang Tadi dalam diskusi sebelumnya Saya kira Prof Sampaikan bahwa Dunia berubah dengan cepat Nah masalahnya Kita ini berubah dengan cepat atau tidak Kan kira-kira itu Prof Jadi Kalau begitu Prof Apa pesan yang paling ingin disampaikan ini Sebagai orang nomor satu Di dunia pendidikan tinggi Saat ini Apa yang paling Prof ingin sampaikan Pada anak-anak kita Pada mahasiswa kita Dan kedua mungkin pada dosen kita Ya bagi adik-adik mahasiswa Jadi yang paling penting bagi adik-adik sekalian adalah Temukan diri anda sendiri Temukan passion anda Potensi anda Siapkan potensi itu Kembangkan potensi itu Semaksimal mungkin Karena sekarang ruang untuk menggunakan potensi itu Tidak sempit Kalau dulu kita sempit Kalau sudah masuk satu prodi Gak boleh tengok kiri Gak boleh tengok kanan Gak boleh mengambil mata kuliah di fakultas lain Sekarang itu tidak lagi Adik-adik bisa mengambil berbagai macam kompetensi dari kampus kehidupan Mikro kredensial Semagang di industri Melakukan program-program kemanusiaan Membangun desa Sesuai dengan passion adik-adik sekalian Jadi temukan potensi Passion dan masa depan adik-adik sekalian Kutahu yang kumau Kuyakini apa yang akan diraih di masa depan Dan itu kita lakukan hari ini Melalui pengembangan kompetensi Yang tidak terbatas di lorong-lorong sempit Tapi di ruang kampus merdeka yang luas sekali Kemudian bagi teman-teman dosen yang saya ingin harapkan Mindset untuk Tidak terkungkung oleh mindset lama Keluar dari zona nyaman Dan menjadi pendidik sejati Pendidik sejati itu adalah yang siap mengantarkan Anak-anak kita Adik-adik mahasiswa Menemukan dirinya Menemukan bakatnya Menemukan potensinya Dan memupuk bakat dan potensi itu Dengan ruang belajar yang terbuka seluas-luasnya Inilah perubahan mindset yang sangat penting bagi dosen Tidak sekedar menjadi pengajar Tapi menjadi pendidik Menjadi mentor Menjadi coach bagi mahasiswa Menemukan dirinya Menemukan masa depannya Kira-kira seperti Prof sampaikan Bahwa dosen itu sebetulnya adalah Co-pilotnya Mengajari pilot untuk terbang Kira-kira begitu ya Prof ya Jadi tujuannya mengarahkan bukan lagi Sekedar tekstual Kemudian mengajar di kelas Tetapi kemudian memfasilitasi Dan dunia yang berubah dengan cepat ini tentu menuntut adaptasi yang juga cepat ya Prof ya Dan saya yakin dan percaya bahwa kampus-kampus akan segera berubah dan berbenah Keluar dari zona nyaman ya Prof ya Pesan terakhir Prof untuk teman-teman di Universitas Bangka Blitung Ini kita belajar beradaptasi dengan cepat Ikut semua program kemendigun Semua program kita dukung dan kita inline dengan MBKM Dan kita alhamdulillah dengan cepat sekali melakukan upaya-upaya untuk bisa mensejajari Proses-proses pertukaran pelajar, magang, KKN tematik dan lain sebagainya Sama dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi negeri lain Nah kira-kira apa yang Prof ingin sampaikan ke kami Sebagai perguruan tinggi negeri baru di provinsi baru Dan insya Allah teman-teman punya semangat untuk maju Sebagai perguruan tinggi baru dan relatif masih kecil ya Dari perguruan mahasiswa dan prodinya Ini adalah kesempatan terbaik bagi Pak Rektor Untuk membangun fondasi Agar UBB ini bisa berlari sekencang mungkin Agile, adaptif, kreatif, inovatif Keberanian berinovasi sangat penting Keberanian mencoba Gagal itu adalah bagian dari pembelajaran Untuk kita bisa lebih sukses lagi Kalau kita tidak berani mencoba Tidak berani jatuh Maka sulit bagi kita untuk bisa berlari kencang Kita hanya maunya duduk Tidak mungkin kita akan bisa meraih masa depan yang gemilang Jadi ini sangat penting Pak Rektor Kita tentu tetap harus prudent ya Risiko dan segalanya harus diantisipasi dan disiapkan Tapi keberanian untuk berinovasi Keberanian untuk berkreasi Dan mengeksplorasi ruang belajar yang sangat luas tadi Sangat perlu untuk terus dilakukan Dan pesan saya yang kedua Gotong Royong Kerjasamalah dengan seluruh mitranya Ajaklah dan inspirasi mereka Bahwa melalui MBKM ini Kita betul-betul menyiapkan Masa depan untuk kemajuan daerah Kemajuan dunia usaha dunia industri Kemajuan masyarakat Kemajuan pemerintah daerah Dan kemajuan semuanya Oke terima kasih Prof luar biasa Terima kasih Mudah-mudahan ini jadi semangat dan spirit kami lagi Di Universitas Bangka Belitung Yang tagline-nya adalah Unggul Membangun Peradaban Gotong Royong itu menjadi kata kunci Antara mahasiswa, dosen, dunia industri, pemerintah daerah Terima kasih Prof sudah berkunjung ke Universitas Bangka Belitung Dan yakin dan percaya bahwa Universitas Bangka Belitung Akan sama berkejaran dengan kampus-kampus lain Dan insya Allah kita juga akan tampil maksimal Sebagaimana tentu saja hakikat kita sebagai PTN yang terus adaptif Dan selalu mengikuti perkembangan dan perubahan Terima kasih Prof Nizam Kehadirannya di Universitas Bangka Belitung Di UBB Bekisah Di Podcast UBB Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Prof ya Terima kasih Prof ya Terima kasih.